Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada seperti diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto merencanakan untuk melakukan pemutihan utang atas petani nelayan dan juga UMKM. Dan rencana tersebut nantinya akan dituliskan dalam peraturan Presiden sehingga 6 juta petani nelayan dan juga UMKM ini akan dapat kembali mengakses pembiayaan setelah pemutihan utang tersebut. Lantas seperti apa tanggapan dari anggota Komisi 4 DPR RI terkait dengan rencana pemerintah tersebut telah hadir bersama saya Prof. Rohmin Dahuri ya Pak dari fraksi PDI Perjuangan anggota Komisi 4 DPR RI. Baik Pak terkait dengan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pemutihan utang dari petani nelayan dan juga UMKM ini tanggapan dari Komisi 4 sendiri seperti apa? Ya kalau saya pribadi sebagai anggota Komisi 4 DPR RI menyambut baik ya niat atau nawaitu mulia dari Presiden Prabowo ya dan juga kebijakan yang sangat baik ya karena memang COVID kan berdampak negatif hampir terhadap semua sektor termasuk sektor pertanian dan kelautan perikanan begitu. Jadi adalah sangat bijaksana karena kalau hutang yang diakibatkan bukan karena kemalesan atau etos kerja yang kurang baik dari petani nelayan tetapi karena sebab natural seperti COVID-19 tidak ditolong ya akan susah akan berkubang dalam hutang tuh. Dan kalau dibiarkan terus-menerus sangat boleh jadi para petani dan nelayan yang terjerat utang bukan karena soal etos kerja mereka itu akan terjerumus bisa utang keren-kenir yang suku bunganya sangat tinggi bisa 5-10% per bulan ya jadi akan miskin. Jadi kebijakan ini harus kita dukung dengan baik. Tadi kan Prof sendiri mengatakan bahwa hutang ini juga bukan berasal dari etos kerja dari para petani kita yang kurang baik. Nah ini kan banyak faktor yang akhirnya menyebabkan para petani kita ini kesulitan dalam membiayai hidup mereka karena upahnya yang minim. Ini solusi dari Komisi 4 seperti apa Pak? Ya kita sih dari Komisi 4 inginnya menciptakan masyarakat produktif dan tangan di atas ya tidak juga pengampunan atau penghapusan hutang para petani dan nelayan ini akan menciptakan masyarakat petani dan nelayan yang tangan di bawah ya. Oleh karena itu di dalam pelaksananya nanti harus benar-benar prudent, harus benar-benar diseleksi secara profesional gitu ya. Kalau memang para petani dan nelayan yang berhutang tadi termasuk UMKM ya sebenarnya mampu untuk bayar pada himati jauh kami jangan dibebaskan gitu, tetapi dibantu saja supaya bisa mengakselerasi atau meningkatkan produktifitasnya kemudian rantai pasok ya sarana produksi seperti pupuk, benih, BBM untuk nelayan, alantak untuk nelayan harus dipenuhi kemudian di sisi hilirnya harus ada jaminan pasar gitu ya. Jadi itulah sebenarnya dalam jangka panjang saya kira Presiden Prabowo untuk menyelesaikan masalah tumbakan itu nah kesananya kita mau bersama perintah dan kami legislatif tadi untuk menciptakan petani nelayan yang produktif yang tangan di atas begitu dengan cara tadi memudahkan untuk lingkungan bisnisnya atau ease of doing bisnisnya. Nah baik Pak terkait dengan mekanisme nanti untuk seperti apa nih para petani nelayan kita dan juga UMKM yang akan mendapatkan pemutihan dari utang ini kan pemerintah menyatakan bahwa tidak semua petani nelayan dan juga UMKM ini akan mendapatkan pemutihan tersebut. Lantai seperti apa nih pengawasan yang akan dilakukan Komisi 4 terkait dengan pemutihan yang akan dilakukan? Ya itu tugas utama dari Kementerian Teknis ya kalau yang menyangkut petani tentunya Kementerian Pertanian yang harus in charge yang menjadi katakanlah koordinator ya untuk benar-benar memverifikasi memvalidasi mana petani-petani atau peternak yang sungguh-sungguh dengan tumpukan utang tadi itu susah untuk keluar ya bukan karena dia males bukan karena dia itu apa namanya petani itu tidak produktif gitu. Demikian juga kalau nelayan maka jenderalnya atau koordinatornya Kementerian Kelautan Berkanan untuk memastikan bahwa niat baik dari Presiden Parabowo itu menganggap pengawasan utang benar-benar diterima oleh orang yang tepat sasaran begitu. Baik terima kasih Pak Lattas waktunya. Ya cukup Pak. Baik pemirsa itu tadi wawancara saya dengan Prof. Rohmin Dahuri anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan terkait dengan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pemutihan utang terhadap petani, nelayan dan juga UMKM yang ada di Indonesia yang saat ini banyak sekali terjerat utang akibat dampak dari COVID-19 yang lalu dan tadi memang disampaikan bahwa Komisi 4 akan terus melakukan pengawasan terkait dengan seperti apa nanti mekanisme dari para nelayan, petani dan juga UMKM yang akan mendapatkan pemutihan dari utang ini di mana tadi ditegaskan bahwa pemerintah harus benar-benar menyeleksi dan juga melihat siapa petani kita, nelayan kita dan juga UMKM kita yang benar-benar butuh dalam pemutihan utang tersebut. Baik pemirsa demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio.